Pemirsa ratusan Jemaah Haji asal Indonesia diberangkatkan ke Tanah Suci, salah satunya dari Makassar. Dan untuk membahas mengenai hal tersebut, kami sudah bergabung dengan rekan Syamsul Ma'arif yang siap mengabarkan untuk Anda. Assalamualaikum, Syamsul Ma'arif. Informasi apa yang bisa Anda sampaikan kepada Pemirsa TV One siang hari ini? Assalamualaikum, Syamsul Ma'arif. Di tempat ini adalah 93 tahun sudah bersama kami. Di sini sehat, kuat dengan Ibu Siti Hasna. Assalamualaikum, Ibu Siti Hasna. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana kondisi kesehatan nanti kuat di sana, Bu? Alhamdulillah, kuat. Alhamdulillah. Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu? Sendiri. Oh, sendiri, Bu? Ini nanti kuat jalan sendiri, Bu, ya? Insya Allah, Insya Allah. Insya Allah, rombongan banyak. Oh, rombongan banyak, Bu, ya. Ibu, usianya sudah berapa tahun, Bu? Sudah 93 tahun, katanya, Bu, ya? Iya. Mendaftar dari tahun berapa, Bu? 2016. Mendaftar 2016 dan insya Allah berangkat sendiri bersama rombongan, Bu, ya? Ya, amin. Nanti kalau Ibu ada apa-apa, langsung melaporkan ke ketua rombongan, Bu, ya? Iya, iya, iya. Baik. Ya, baik. Doa-doa apa, Bu, nanti disampaikan, Bu, ke keluarga? Selamat, sampai di sana, sehat. Baik, terima kasih banyak, Bu Hasna. Nah, Yasmin, itu adalah jemaah haji tertua untuk kelotor 9 yang akan berangkat di Nihara nanti. Dan untuk seperti apa, kondisi keseluruhan jemaah sudah dengan Pak Keloternya. Ya, ada berapa banyak keseluruhan jumlah kelotor yang berangkat hari ini? Insya Allah di dalam manifest, untuk jumlah jemaah yang akan berangkat sebanyak 383 jemaah yang akan didampingi oleh 5 orang petugas, yaitu 1 orang ketua kelotor, 1 orang pemimpin ibadah, dan 3 orang tenaga medis. Kondisi kesehatannya gimana? Alhamdulillah, sampai saat ini seluruh jemaah yang tergabung dalam kelotor 9, dalam kondisi sehat walafiat, walaupun dalam data yang kami dapat di kesehatan, ada sekitar 70 jemaah risti, tapi semuanya dalam kondisi yang baik. 70 jemaah resiko tinggi dengan semuanya kondisi baik. Nah, biasanya kondisi keseluruhan yang rentan dialami oleh yang resiko tinggi seperti apa? Untuk tahun 2023 ini, memang karena banyaknya jemaah lansia, jadi jemaah lansia ini sebagian besar masuk dalam kategori risti, di kelotor 9, sejumlah 67 jemaah yang tergolong jemaah lansia, dan ada 8 orang jemaah yang berusia di atas 80 tahun. Dua orang jemaah 80 tahun, dan ibu yang paling tua, biasanya 93 tahun. Nah, tentunya kita semua berharap agar kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, kemudian seluruh jemaah yang berangkat di kelotor 9 bisa utuh kembali ke tanah air semuanya, sehat walafiat, terutama dengan ibu Hasna. Ibu Hasna, sehat terus bu ya di sana bu ya. Amin, 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 amin. Terima kasih, ibu Hasna atas informasinya. Yasmin, tadi seperti apa kondisi, kelotor 9 nanti akan berangkat, ada 30 persen jemaah haji dan tertua dari ibu Hasna, dan kita berharap agar semuanya bisa sehat dan kembali utuh ke tanah air. Itu dulu, Yasmin, laporan dari Makassar, saya kembali dari Jakarta. Baik, terima kasih Syamsul Marif mengabarkan langsung dari Makassar, Selatan Selatan. Tentunya diharapkan keberangkatan dari jemaah calon haji ini berjalan dengan lancar begitu, Syamsul. Terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya mengenai ibadah haji. Tetap bersama kami di panggilan Baituloh. Pada semua warga kendal, mohon doakan kami semoga perjalanan kami dimudahkan, dikasih kesehatan dan menjadi haji yang mabur. Kembali lagi ke kendal dengan selamat. Amin, amin, amin. Mohon doanya semoga kami semua dari Kabupaten Kendal, khususnya dan dari seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan dan keselamatan. Bisa kembali menjadi haji yang mabur dan mabur.